Pertanyaan yang pertama, jika tidak ikut membaca nawaitu soma ghodin setelah sholat rawih, apakah sah puasanya atau tidak? Jamaah yang dirahmati Allah ini pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan tata cara puasa. Dimana memang yang namanya niat itu merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting di dalam puasa maupun di setiap ibadah-ibadah yang lainnya. Karena memang sah dan tidaknya suatu ibadah itu kadang ditentukan dengan niatnya. Sesungguhnya amal itu ya tergantung niatnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam masalah fikir puasa, niat itu menjadi salah satu rukun dari puasa itu sendiri. Yang mana memang kalau ditinggalkan tidak dilaksanakan maka puasanya pasti tidak sah. Tapi bagaimana jika seseorang yang sedang atau besok ingin berpuasa tetapi malamnya ketika traweh itu tidak ikut baca nawaitu soma ghodin yang barang-barang itu. Apakah menjadikan niat dia tidak sah ataukah puasanya besok tetap sah karena niat tidak harus bersama-sama dan lain sebagainya. Maka untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini ada baiknya kita membuka beberapa literatur yang ada. Salah satunya adalah fikir dari madhab syafi'i yang membahas tentang salah niat ini yaitu salah satunya kitab Al-Majmuk karyanya Imam An-Nawawi. Dimana beliau telah berkata di dalam kitabnya di halaman 289 jilid ke-6 Imam Nawawi berkata Bahwasannya Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata Bahwasannya tidak sah puasa Ramadan walau ghairihi dan juga puasa selain Ramadan baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah illa binniyah. Kecuali puasa itu harus disertai dengan niat puasa karena memang niat inilah yang membedakan seseorang itu sedang berpuasa atau tidak. Mungkin orang sama-sama nggak makan sama-sama nggak minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari tetapi yang satu bisa dihitung puasa yang satu tidak yang membedakan hanya masalah niat. Dan kata Imam Nawawi meneruskan Dan hal ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya Maka tidak sah puasa di dalam keadaan apapun kecuali dengan niat. Lima dakaruhul musunnif Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh pengarang kitab atau asyairazi disini maksudnya. Ada pun tempatnya niat itu adanya di dalam hati. Dan tidak disyaratkan harus terucap di dalam mulut bila khilafin tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi yang namanya niat itu letaknya di dalam hati. Jika hati sudah berniat meskipun lisan tidak mengeluarkan kata-kata apapun maka hal itu sebenarnya sudah cukup. Dan sudah menjadikan puasanya sah. Bahkan walayak fi'an niatil qalbi bila khilaf. Bahkan kalau hanya sekedar lisan saja. Dia sih baca. Sebagai mana mungkin di sebagian besar masjid di Indonesia itu setelah traweh pasti baca itu. Tetapi ternyata di dalam hatinya tidak ada niat. Ya mungkin dia juga tidak faham sebenarnya itu bacaan apa. Kalau ditanya kamu kok baca itu kenapa? Ya karena memang ini dikira setelah surat traweh. Misalkan tahunya begitu. Maka sebenarnya hal itu tidak cukup untuk mewakili niat puasa hari besok. Kalau dia cuma sekedar melafalkan itu tanpa tahu maksudnya. Tanpa meniatkan di dalam hati puasa. Kemudian besok dia puasa maka puasanya malah tidak sah. Karena dikatakan walayak fi'an niatil qalbi bila khilaf. Yang mana ucapan di dalam lisan tidak bisa menggantikan posisi niat di dalam hati. Walakin yustahabu talaf wudhu ma'al qalbi kama sabaku fil wudhu'i wassalat. Akan tetapi memang disunnahkan selain berniat di dalam hati. Di dalam matahab syafi'i disunnahkan untuk juga melisankan atau melafalkan niat di dalam mulut. Kama sabaku fil wudhu'i wassalat. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab wudhu'i dan juga bab sholat. Maka dari pernyataan ini sudah bisa kita simpulkan. Orang yang tidak ikut membaca nawaitu soma godin setelah traweh. Sah atau tidak puasanya? Maka jawabannya tergantung di dalam hati sudah niat atau belum. Kalau sudah niat di dalam hati maka puasanya sah. Kalau belum ada niat di dalam hati mau ikut baca pun tidak sah. Karena memang patokannya itu bukan melafalkan atau tidak. Bukan mengucapkan atau tidak. Akan tetapi di dalam hati terbesit niat atau tidak. Jadi patokannya kembali lagi bahwasanya ma'alun niyah fil qalbi. Bahwasanya tempatnya niat itu adalah alqalbu. Iaitu hati. Wallahu'alam biso'ab.